Karena ada perselisihan dengan dalam gel-gel, putra sulung Dangyang Nerarta yang bernama Dangyang Geragasandi memutuskan untuk kembali ke Jawa. Dalam buku yang kanal Balijani jadikan rujukan, yakni Babad Pase, Mahaghotra Pase, Sanak Saptresi, tidak disebutkan perselisihan apa yang terjadi di antara dalam gel-gel dan Dangyang Geragasandi. Terima kasih telah menonton! Isteri dan anaknya sampai di Desa Kayu Putih Buleleng. Pada waktu itu, yang menjadi kepala Desa Kayu Putih adalah Kipasak Gel-gel. Walaupun tidak kenal, Kipasak Gel-gel yang juga disebut Kipasak Goblek menyambut Dangyang Wiragasandi dan keluarganya dengan ramah. Setelah menyuguhkan makanan dan minuman kepada tamunya, Kipasak Gel-gel lalu menanyakan tentang diri tamunya dan tempat yang hendak dituju. Dangyang Wiragasandi memberitahu Kipasak Gel-gel bahwa beliau adalah putra sulung Dangyang Nerarta yang sedang melakukan perjalanan kembali ke Jawa bersama keluarganya. Sebab musababnya pun disampaikan bahwa beliau meninggalkan gel-gel akibat ada perselisihan dengan dalam gel-gel. Kipasak Gel-gel yang merasa tersentuh hatinya lalu memohon kepada Dangyang Wiragasandi agar beliau sekeluarga berkenan tinggal di Desa Kayu Putih dan melupakan niat untuk kembali ke Jawa. Kipasak Gel-gel bersedia menyerahkan rumahnya untuk dijadikan tempat tinggal oleh Dangyang Wiragasandi sekeluarga. Dangyang Wiragasandi yang merasa berhutang budi karena sudah dijamu sedemikian rupa tidak kuasa menolak permohonan Kipasak Gel-gel. Beliau menyatakan bersedia tinggal di Desa Kayu Putih bersama keluarganya. Namun ada satu permintaan Dangyang Wiragasandi. Demi keselamatan beliau dan juga Kipasak Gel-gel, beliau mohon agar keberadaan beliau dan keluarganya dipermaklumkan kepada Raja Buleleng sebagai guru wisesa di wilayah itu. Kipasak Gel-gel memenuhi permintaan Dangyang Wiragasandi. Besok paginya ketika menghadap Raja Buleleng di Singaraja, Kipasak Gel-gel mempermaklumkan kepada Raja Buleleng tentang keberadaan Dangyang Wiragasandi dan keluarganya di Desa Kayu Putih berikut permasalahan yang sedang dihadapi Sang Pandita. Setelah mendapatkan laporan itu, Raja Buleleng lantas memberi perintah kepada Kipasak Gel-gel agar selalu menjaga keselamatan Dangyang Wiragasandi dan keluarganya. Raja juga mengatakan bahwa beliau akan segera datang ke Desa Kayu Putih untuk menemui Dangyang Wiragasandi. Besok harinya, Raja Buleleng berangkat menuju Desa Kayu Putih dan setibanya di sana langsung menuju tempat penginapan Dangyang Wiragasandi. Begitu melihat kedatangan Raja Buleleng, Dangyang Wiragasandi bergegas menyambut dengan sikap hormat. Beliau menyatakan rasa bahagianya atas kedatangan Raja. Raja Buleleng, Igusti Agung Panji Sakti mengatakan bahwa beliau datang karena ada permakluman dari Kepala Desa Kayu Putih mengenai Sang Pandita yang sedang dalam perjalanan kembali ke Jawa. Selanjutnya, Raja Buleleng minta kepada Dangyang Wiragasandi agar mengurungkan niat untuk kembali ke Jawa dan bersedia menjadi bagawanta kerajaan Buleleng. Jika bersedia, Igusti Agung Panji Sakti berharap Dangyang Wiragasandi berkenan pindah ke Singaraja. Dangyang Wiragasandi menyatakan bersedia menjadi bagawanta kerajaan Buleleng, tetapi beliau mohon maaf karena tidak bisa meninggalkan Desa Kayu Putih. Beliau merasa berat hati karena sangat berhutang budi kepada kipasa Gel-Gel yang telah memberikan segalanya. Raja Buleleng kemudian kembali ke Singaraja. Sejak saat itu, Dangyang Wiragasandi bersama istri dan putra-putranya menetap di Desa Kayu Putih. Beliau dikatakan memiliki empat orang putra, yakni Pedana Sakti Bukhian, Pedana Sakti Ngurah Pemade, Pedana Sakti Kemenuh, dan Pedana Sakti Bukit. Suatu ketika disebutkan bahwa Raja Mengui yang bergelar Cokordo Sakti Belambangan, ingin mengangkat bagawanta dari warga Brahmana Kemenuh. Maka dari itu, beliau datang ke Kelungkung menghadap Widadawagung Jambe mohon seorang Brahmana Kemenuh untuk diangkat menjadi bagawanta di Mengui. Oleh karena warga Brahmana Kemenuh sudah tidak ada lagi di Kelungkung, maka Ida Dewa Agung Jambe menyarankan agar Cokordo Sakti Belambangan datang ke Singaraja menghadap Idusti Agung Panji Sakti, sebab konon warga Brahmana Kemenuh berada di Buleleng. Jokordo Sakti Belambangan memutuskan langsung pergi ke Singaraja. Setelah sampai di sana dan menyampaikan maksud kedatangan beliau kepada Raja Buleleng, keduanya lantas bersama-sama pergi ke Desa Kayu Putih. Setiba di Desa Kayu Putih dan bertemu dengan Dangyang Wiragasandi, kemudian disampaikan bahwa kedatangan mereka berdua bermaksud memohon salah seorang putra Dangyang Wiragasandi untuk dijadikan bagawanta di Kerajaan Mengui. Dangyang Wiragasandi berkenan memberikan putra sulungnya yakni Pedanda Sakti Bukian. Pada saat berangkat menuju Mengui, Pedanda Sakti Bukian diberikan benda-benda pusaka antara lain, keris Kibaru Jeriji, tongkat Kibaru Ramad, dan Piagang serta pengiring dari Desa Bangkangan sebanyak 35 kakak dari Desa Banyuatis 100 kakak dan dari Desa Kayu Putih 50 kakak termasuk keturunan Kipasogel-gel. Setiba di Mengui, Pedanda Sakti Bukian beserta pengiringnya ditempatkan di Kekeran Menguitani, sedangkan Dangyang Wiragasandi bersama tiga orang putranya tetap tinggal di Desa Kayu Putih. Setelah Dangyang Wiragasandi wafat, kedudukannya digantikan oleh Pedanda Sakti Ngurah Pemadik yang kemudian pindah dari Desa Kayu Putih ke Banyar Ambangan Desa Banjar. Selanjutnya, Pedanda Sakti Bukit pindah ke Banyar Tieng Thali, Desa Jagaraga, sedangkan Pedanda Sakti Kemenuh tetap tinggal di Desa Kayu Putih. Mereka itulah yang menurunkan warga Brahmana Kemenuh. Demikianlah riwayat warga Brahmana Kemenuh di Bali berkat perhasilnya bujukan Kipasogel-gel terhadap Dangyang Wiragasandi. Kipasogel-gel atau Kipasogel-Goblek adalah keturunan Igusti Agung Pasogel-Gel Pegatepan yang akhirnya menyebar pula sampai ke Desa Menguitani, Badung. Terima kasih telah menonton!